Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa lagi dengan saya Disini saya akan memberi tutorial Bagaimana cara memasak Kimpiragobo atau burdok Dan ini adalah Salah satu masakan klasik Dari Jepang Dan bagaimana cara memasaknya Mari kita ikuti step by step Untuk step berikutnya Kita siapkan bahan Jadi yang pertama Kita siapkan wijen Biji wijen ya guys Ini saya siapkan 50 gram Terus gula dan penyedap rasa Terus kecap asin Dan 2 sendok cuka ya guys Dan ini Akar gobo nya Dan wortel secukupnya Ya guys Jadi pertama-tama kita siapkan Gobo nya dulu ya Jadi gobo kita Kita kupas kulitnya ya guys Nah cara memasaknya ini Sangat gampang dan mudah sekali ya Jadi Gobo ini mesti kita harus Mengupasnya dulu Sebelum dimasak Nah ini Gobo nya seperti ini ya guys Nah apa itu gobo Atau burdok Gobo atau burdok Gobo adalah salah satu jenis sayuran akar ya guys Itu seperti halnya dengan Sayur carrot itu tadi ya Sayur apa tadi Wortel ya Nah habis kita kupas Nah ini setelah kita kupas ya guys Seperti ini Nah ini saya belinya ini Agak mudah ya Jadi dimasak ini nanti enak sekali ya Soalnya Harus nyari yang mudah guys Nah ini kita akan potong Seperti ini guys Nah setelah kita potong Kita rendam dulu ke dalam air ya Karena gobo ini Kalau tidak kita rendam Akan berubah warna ya guys Setelah kita potong slice Lalu kita potong strips ya guys Nah seperti ini ya Nah ini hasilnya Jadi kita rendam lagi ya Biar warnanya tetap fresh Habis itu kita tiriskan ya guys Ini setelah kita tiriskan Untuk step berikutnya Kita panaskan wajan ya guys Jadi kita akan menyangrai Biji wijennya dulu ya Kita sangrai Sampai berubah warna Dan keluar bau harumnya ya guys Kita menggunakan api sedang aja guys Biar hasilnya tidak gosong ya Setelah biji wijen matang Lalu kita tiriskan ya guys Dan ini hasilnya ya Lalu kita siapkan Lalu kita siapkan Minyak untuk menumis Gobonya ya guys Kita kasih minyak secukupnya Jadi kita tumis Gobonya dulu ya guys Jadi biar tekstur Gobonya itu lembut ya guys Jadi kita mesti Menumisnya dulu Kurang lebih sekitar Sepuluh menit Setelah itu Kita tambahkan air Jadi kita tambahkan air Agak banyak Gak apa-apa ya guys Nah setelah 10 menit Kita masukkan Carrot Kita tumis sama-sama Lalu kita masukkan Cukannya ya guys Dan sekalian Kecap asinya Gula Serta garamnya ya guys Nah kita tambahkan air Secukupnya Lalu kita masak Sampai benar-benar Lembut ya guys Karena jenis akar gogo ini Keras ya guys Jadi kita memang benar-benar Harus memasaknya itu Agak lama ya Kita tumis Sampai benar-benar Bumbu dan Airnya meresap ya guys Nah ini udah agak mateng ya Tapi kita tinggal menunggu Sampai benar-benar Kering ya guys Nah sekarang Bubunya udah meresap ya guys Seperti ini Jadi untuk kalian Yang biasa Traveling ke Jepen Itu pasti menemukan Menu ini Di menu Breakfast ya guys Kalau kalian Nginap di hotel ya Soalnya Biasanya dalam Prasman itu Ada Kimpira gobo Di sana guys Nah atau kalian Yang biasa Pesan di bento ya Untuk lunch box Itu biasanya Juga ada Menu Kimpira gobo Di bagian Pocok box Ya guys Dan untuk Yang terakhir Kita masukkan Biji bijenya Ya guys Dan Kimpira gobo Siap disajikan Dalam keadaan Panas Atau dalam Keadaan Dingin ya guys Itu biasanya Orang Jepang Menyimpannya Di kulkas Untuk Stok Satu Minggu Guys Karena ini Bisa dimakan Dengan Nasi ya Rasanya itu Yang Crunchy Sweet And Sour Ya Dan Yummy Pokoknya Rasanya itu Enak Sekalilah Guys Kalian bisa Mencobanya Di rumah Karena Masaknya itu Juga Sangat Simple Sekali Selain Rasanya Yang Nikmat Akar Goboy Ini Juga Banyak Sekali Vitamin Dan Manfaatnya Ya guys Terutama Mengandung Antioksidan Ya guys Nah Kita Aduk Sampai Rata Biji Bijenya Ya Lalu Kita Angkat Dan Kita Hidangkan Ya guys Ini Hasilnya Ya Cantik Sekali Dan Rasanya Juga Sangat Enak Sekali Thank Thank you Thank you Watching Terima Kasih Untuk Video Kali Ini Ya guys Jangan Lupa Subscribe Like And Share Ya guys Untuk Melihat Update Video Selanjutnya See you For Next Video Bye 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 Bye